Saya akan mendapatkan Yulu Xinyan untuk membuatmu 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 membuatmu. Kita kancutkan cerita Xiaoyan. Cerita masih berkancut dengan putaran kedua dari pertandingan alkemis. Setelah kegagalan pemurnian yang pertama, Xiaoyan menyesuaikan mentalitasnya pada saat ini tepat waktu. Xiaoyan segera memahami setiap detail teknik seluruh manipulasi dan kerjasama kekuatan spiritual yang mengalir. Akhirnya kekuatan spiritual Xiaoyan pun mengalir ketika Xiaoyan menyempurnakan pil guyuan ini. Setelah istri jahat sejenak, Xiaoyan terus menyempurnakan bahan obat gelombang ketiga. Xiaoyan harus membiasakan diri dengan teknik dan penggunaan kekuatan spiritual baru. Sementara itu di sisi lain banyak orang yang matanya tertuju kepada alkemis yang berjubah hitam di lapangan. Alkemis ini mengenakan jubah hitam yang biasanya dipakai oleh Xiaoyan. Sosoknya benar-benar mirip dengan Xiaoyan dan fitur wajahnya masih agak mirip dari kejauhan. Bahkan orang yang mengenal Xiaoyan dan melihat orang ini dari kejauhan merasakan auranya seperti Xiaoyan. Awan petir pun berkedip di langit di atas alkemis ini dan jelas ia juga berhasil menyempurnakan pil guyuan. Pemuda berjubah hitam yang menyerupai Xiaoyan ini menatapi lightning di langit. Ia segera melompat dan dengan mudah menangkap pil lightning. Singkat cerita 10 hari kemudian putaran kedua kompetisi ini pun telah berakhir. Setelah menguji kualitas pilnya Xiaoyan pun berhasil lolos dari grupnya sendiri dengan menempati posisi ketiga. Sementara itu pria bertopi besar dan pemuda yang mirip dengan Xiaoyan juga pada saat ini memasuki babak ketiga. Putaran ketiga dari kompetisi akan segera dimulai setelah para alkemis duduk bersila dan beristri jahat selama setengah hari lagi. Xiaoyan pun perlahan membuka matanya dan berjalan cepat ke putaran ketiga dari kompetisinya. Setelah setengah hari beristri jahat Xiaoyan pun sudah pulih ke kondisi puncaknya. Xiaoyan pun melirik ke tempat pertandingan di mana lomba seleksi ini yang semula diikuti oleh puluhan ribu orang. Pada saat ini kurang dari 100 orang yang berada di sini. Sementara itu King Haoran di platform tinggi akhirnya melihat Xiaoyan di antara kurang dari 100 alkemis yang berpartisi sapi. Bersamaan dengan itu kompetisi pun segera dimulai. Semua alkemis yang berpartisi sapi segera mengambil resep dari bahan obat yang telah disiapkan untuk mereka pada saat yang bersamaan. Setelah membaca dengan cermat pil yang akan disempurnakan di babak ketiga ini disebut dengan pil Luan Ling. Meskipun masih berada di kelas tiga kaisar namun ini adalah yang paling sulit untuk disempurnakan di antara pil kaisar kelas tiga. Menanggapi hal itu pada saat ini Xiaoyan juga tidak memulai langsung menyempurnakan pil. Xiaoyan dengan hati-hati mempelajari resepnya untuk waktu yang lama. Setelah cukup lama Kuali pun segera muncul di hadapan Xiaoyan dan dengan nafas yang samar perlahan menyebarkan api. Dengan lambayan tangannya api pun segera ditembakkan menuju ke arah Kualianmu dan segera membuat suara panas. Xiaoyan menuangkan kekuatan spiritualnya ke telapak tangannya dan mulai memurnikan bahan obat. Setelah Xiaoyan dua kali berhasil dalam mencoba metode baru ini, akhirnya tingkat keberhasilan Xiaoyan pada saat ini telah meningkat untuk memurnikan bahan obat kelas tiga. Teknik Xiaoyan yang telah berubah dengan cepat ini mengakibatkan bahan obat dengan cepat disempurnakan dalam Kualianmu dan kemudian perlahan-lahan menyatu. Setelah cukup lama suara letupan pun segera terdengar dan Xiaoyan segera bergumam apakah ini telah gagal. Xiaoyan bergumam kesulitan memurnikan pil ini benar-benar tidak sebanding dengan dua pil sebelumnya. Xiaoyan menggelengkan kelapanya tanpa daya dan mulai memurnikan bahan obat lainnya. Sementara itu di sisi lain di platform tinggi, Zen Bu Fan yang merupakan ketua dari aliansi bisnis menunjukkan tatapan licik di matanya. Pria muda berjubah hitam yang mirip dengan Xiaoyan yang telah ia bawa pada saat ini diidentifikasi oleh hampir semua orang sebagai Xiaoyan. Jelas hal ini telah diatur dengan hati-hati oleh aliansi bisnis. Tampaknya untuk benar-benar melindungi Xiaoyan, Sang Meng telah menghabiskan banyak pemikiran. Semua orang yang ingin melihat Xiaoyan pun mengunci mata mereka pada pemuda ini. Di babak ketiga kompetisi, entah mengapa pemuda berjubah hitam ini jelas tidak sesantai sebelumnya. Tekniknya jauh lebih halus dan terampil dari sebelumnya dan terlihat sangat mahir. Sementara itu di sisi lain dalam kompetisi Yauzun, pada saat ini tersisa kurang dari 30 orang yang berpartisi sapi. Setiap alkemis yang berpartisi sapi menunjukkan keterampilan masing-masing dan melakukan upaya terakhir. Namun meskipun sedikit orang yang berpartisi sapi, aliran energi yang sangat besar di lapangan membuat setiap penonton mengagumi kekuatan yang kuat dan keterampilan luar biasa dari para alchemistok. Waktu pun berlalu dengan cepat hingga tak terasa puluhan hari telah melintas. Awan petir pun mulai berkumpul di langit yang semula sunyi. Di sebuah arena, seorang pemuda bernama Yusuan yang berjubah putih memiliki pusur halus yang melintas di wajahnya yang dingin. Energi besar di tangannya segera menyapu sekeliling seperti air pasang dan aroma obat yang sangat kuat meresap dari dalam kuali obatnya. Ia pun tersenyum ketika melihat ramuan dengan warna bulat seperti tanah bercampur dengan berkas merah yang perlahan berputar di dalam kuali obat. Rupanya awan petir di langit ini disebabkan olehnya dan ia pun segera bergumam sepertinya sang juara adalah dirinya. Sementara itu di sisi lain, Xiaoyan tidak memperhatikan hal ini sama sekali. Pria yang memakai topi besar yang berada di samping Xiaoyan juga menutup telinganya terhadap suara awan guntur yang meledak di langit. Mereka masih acu-ta'acu dan masih memusatkan seluruh energinya pada pil di kuali obat. Sementara itu awan petir secara bertahap menjadi lebih padat dan guntur juga mulai berjatuhan satu demi satu. Dengan setiap petir yang muncul selalu ada sosok yang hadir di atas langit dan menghadapi pil lightning. Ada juga beberapa orang yang tidak tahan menghadapi pil lightning sebelum akhirnya mereka pun segera mundur. Sementara itu di sisi lain, pemuda berjubah hitam yang tampak persis seperti Xiaoyan pada saat ini akhirnya telah gagal. Namun tanpa sedikitpun rasa frustasi, ia pun berjalan perlahan menuju ke luar arena. Namun bersamaan dengan itu, sebuah teriakan lembut segera terdengar dan pemuda berjubah hitam itu langsung menghilang tanpa jejak. Aliansi bisnis tiba-tiba meledak dan terlihat sangat panik mencari sosok pemuda tersebut. Namun pada saat ini, Zhen Bu Fan yang melihat Xiaoyan di lapangan yang sedang tenggelam dalam pemurnian ramuan. Ia pun hanya bisa tersenyum pahit di dalam hatinya. Ia benar-benar telah mengantisisi sapi mengenai penculikan Xiaoyan ini. Zhen Bu Fan pun mengelah nafas lega setelah menyadari bahwa rencananya berjalan mulus. Sementara itu pada saat ini, kekuatan utama yang berada di platform tinggi sudah menjadi gempar. Penculikan seseorang di arena tidak pernah terjadi dalam sejarah sebelumnya. Melihat pemandangan ini, King Haoran pun tanpa sadar tersenyum. Sementara itu, King Moore di sampingnya sangat bingung dan ia tidak menyadari bahwa pemuda berjubah hitam itu bukanlah Xiaoyan. Sementara itu, para pemimpin master alkemis dari Pill Hall pada saat ini tidak panik sedikitpun. Mereka segera mengirimkan para ahli untuk melacak keberadaan si penculik. Akhirnya setelah berhasil ditangani, mata semua orang pun perlahan kembali ke arena. Pada saat ini, Xiaoyan telah berhasil memadatkan Pill. Guntur di langit berkedip dan dunia tampak sedikit bergetar pada saat ini. Tatapan Xiaoyan sedikit menyempit dan ia bergegas maju mengangkat pedang besar di tangannya dan menghampiri Pill Lightning. Guntur menyala dan energi pedang di tangan Xiaoyan segera meledak dalam sekejap. Pedang di tangan Xiaoyan dengan kejam bertabrakan dengan Pill Lightning yang setebal lengan. Xiaoyan mengeluarkan dengusan teredam dan kekuatan spiritual yang besar dan energi dokinya segera melonjak. Lengannya bergetar dan Guntur pun langsung runtuh dalam sekejap mata. Akhirnya sosok Xiaoyan pun turun perlahan dan dengan lambayan lengan bajunya, ia langsung memasukkan ramuan itu ke dalam botol batu giyok. Kompetisi pun segera berakhir dan semua alkemis yang berhasil menyempurnakan Pill semuanya berdiri di lapangan. Mereka memegang botol batu giyok menunggu evaluasi kualitas Pill yang mereka murnikan. Segera setelah itu beberapa alkemis senior mulai mengevaluasi kualitas Pill. Setelah beberapa saat hasilnya pun segera keluar. Seorang lelaki tua segera mengeluarkan pengumuman dengan senyum di wajahnya. Ia berkata kali ini ada sejumlah besar talenta dalam kompetisi pemilihan alkemis. Setelah beberapa saat kompetisi dan setelah evaluasi alkemis teratas dari Pill Palace, tiga teratas dalam kompetisi pemilihan calon alkemis di pertemuan besar ini telah lahir. Sekarang ia akan segera memberitahu mereka semua dan mengumumkan siapakah orang-orang ini. Semua orang pun langsung terdiam menunggu nama siapa saja yang akan keluar. Si pria pun segera berkata tempat ketiga ditempati oleh Yushuan. Sebuah senyuman muncul di wajah Yushuan namun tak lama senyuman tersebut kembali menghilang. Wajahnya seketika gelap setelah ia menyadari bahwa ia tidak berada di posisi pertama. Sementara itu pria tua pun lanjut mengumumkan bahwa di tempat kedua ditempati oleh Lang Tian. Semua mata dengan cepat beralih ke pria yang memakai topi besar tersebut. Mata Xiaoyan juga menyusut pada saat ini karena orang itu benar-benar tidak sederhana. Namun pada saat ini Xiaoyan tidak menyangka bahwa ia berada di tempat kedua. Xiaoyan pun merasa sedikit tak berdaya dan berpikir jika ia masuk di tempat kedua mungkinkah Xiaoyan di tempat pertama. Tak lama setelah itu pria tua pun segera berteriak ketika ia mengumumkan bahwa tempat pertama diisi oleh Xiao Suang. Orang tua itu segera menatap ke arah Xiaoyan ketika ia menyebutkan namanya. Sementara itu Xiaoyan tercengang ketika ia mendengar kata Suang. Xiaoyan terkejut sesaat sebelum akhirnya kegembiraan segera meledak di matanya. Lang Tian yang berada di samping Xiaoyan pun segera melirik ke arah Xiaoyan dan tersenyum ramah sebagai ucapan selamat. Xiaoyan pun segera menanggapi dengan tersenyum mengungkapkan terima kasih. Sementara itu di sisi lain Yusuan pada saat ini memandang Xiaoyan dengan penuh kebencian. Setelah kompetisi berakhir dan para pemenang telah ditentukan hadiah pun segera diberikan kepada tiga teratas. Hadiah juara pertama adalah kuali obat berwarna hitam dengan tekstur yang dalam dan berat tertanam di dalamnya. Sekilas terlihat seperti kuali obat kelas atas. Bagi seorang alkemis ia pasti akan tertarik hanya dengan melihat kuali obat ini. Mata Lang Tian dan Yusuan pun bersinar dengan cahaya terik pada saat yang bersamaan. Xiaoyan pun melihat ekspresi dari mata Lang Tian ketika ia melihat kuali obat ini. Kuali yang baik tidak diragukan lagi seperti candu bagi seorang alkemis. Apalagi seorang alkemis seperti Lang Tian yang tidak memiliki kuali yang baik. Tetapi Xiaoyan tidak terlalu tertarik dengan kuali obat ini karena Xiaoyan memiliki kualianmu. Orang tua yang memberikan hadiah pun memegang sertifikat di tangannya dan memberikan isyarat agar Xiaoyan maju untuk menerima hadiah. Namun Xiaoyan tidak bergerak tetapi menangkupkan tinjunya kepada lelaki tua tersebut. Xiaoyan pun segera berkata dengan keras ketika Xiaoyan bertanya apakah hadiah untuk tempat kedua. Bisakah senior memberitahu dirinya? Pria tua itu pun sedikit mengerutkan keningnya menatap ke arah Xiaoyan dengan ketidaksenangan di matanya. Pria itu pun berpikir apakah bocah ini takut bahwa hadiah kedua akan lebih baik daripada hadiah pertama. Pria tersebut pun menggelengkan kelapanya sebelum akhirnya segera menjawab pertanyaan Xiaoyan. Ia berkata hadiah untuk tempat kedua adalah ia bisa memilih tiga hadiah dari semua hadiah yang dipajang di podium. Setelah selesai berbicara ia pun berbalik dan menunjuk podium yang berada di belakangnya. Pada saat ini ada lima hadiah yang sedang dipajang di podium itu. Sepertinya juara kedua bisa memilih tiga hadiah sementara juara ketiga hanya bisa mendapatkan dua yang tersisa. Setelah Xiaoyan melirik hadiah yang berada di podium Xiaoyan pun menoleh dan tersenyum kepada langtian. Xiaoyan segera bertanya apakah kakak langtian bisa bertukar hadiah dengan Xiaoyan. Mendengar hal ini tidak hanya langtian namun semua orang tercengang. Tidak ada yang menyangka bahwa hadiah pertama akan ditukar dengan hadiah kedua. Secara umum semua orang menyadari bahwa hadiah untuk tempat pertama tentu saja akan lebih baik dibanding dengan tempat kedua. Semua orang pun segera memandang ke arah Xiaoyan dengan keheranan dan bertanya-tanya mungkinkah orang ini kehilangan akal sehatnya. Sementara itu langtian pada saat ini menatap ke arah Xiaoyan dengan wajah tidak percaya. Xiaoyan pun segera tersenyum pada langtian dan bertanya apakah ada yang salah. Pada saat ini langtian benar-benar terkejut dan bagaimana mungkin langtian tidak mau menukarnya. Ia bermimpi memiliki kuali yang bagus dan api surgawi. Namun ia bertanya-tanya di dalam hatinya mengapa Xiaoyan melakukan hal ini. Langtian pun akhirnya segera berkata dengan serius kepada Xiaoyan berikan ia alasan kenapa Xiaoyan ingin menukar. Xiaoyan pun segera tersenyum dan berkata jika ia mengatakan bahwa ia berterima kasih apakah langtian akan mempercayainya. Mendengar alasan dari Xiaoyan langtian pun menatap ke arah Xiaoyan tanpa mengucapkan sepatah katapun. Akhirnya Xiaoyan pun segera membisikkan sesuatu kepada langtian. Xiaoyan berkata sebenarnya kuali yang ia miliki lebih baik dari kuali ini. Setelah itu Xiaoyan pun segera mengangkat kelapanya dan tersenyum kepada langtian. Mendengar hal ini mata langtian pun menatap ke arah Xiaoyan yang santai dan tanpa membuat keributan ia segera menangkupkan tangannya. Ia pun segera mengucapkan terima kasih sebelum akhirnya Xiaoyan berbalik dan lanjut berbicara kepada lelaki tua tersebut. Orang tua itu pun menatap ke arah Xiaoyan dengan tatapan yang penuh dengan ketercengok-cengokan. Xiaoyan pun sangat bingung ketika melihat lelaki tua itu menatapnya dengan tatapan aneh dan bertanya apakah ada permasalahan. Mendengar pertanyaan Xiaoyan orang tua itu pun segera pulih dan menggelengkan kelapanya dan tidak punya pilihan lain selain membawa Xiaoyan ke podium. Akhirnya Xiaoyan pun segera mengambil tiga salinan gulungan resep yang berada di podium. Nama dan fungsi dari pil ditandai di bagian luar gulungan. Pada saat ini Xiaoyan mendapatkan pil pola hitam yang dapat meningkatkan pernafasan yang berada di tingkat keempat kaisar. Selain itu ada pil bodi yang dapat mempercepat kecepatan pemulihan yang berada di tingkat keempat kaisar. Sementara resep sisanya dengan sebuah gambar perisai yang terbentuk di sekitarnya yang juga merupakan tingkat keempat kaisar. Ketika Xiaoyan melihat ketiga resep itu Xiaoyan menemukan bahwa selain dari pil pelindung tubuh yang lainnya ini benar-benar tidak berguna. Namun meskipun begitu Xiaoyan tidak memiliki pilihan lain selain mengambilnya. Akhirnya setelah Xiaoyan mendapat sertifikat dan hadiahnya Xiaoyan pun segera pergi ke podium. Xiaoyan bertemu dengan langtian yang telah mendapatkan kuali obat dan memegangnya dengan tangannya. Langtian yang melihat Xiaoyan datang pun buru-buru menyapanya dan mengucapkan terima kasih. Xiaoyan pun tersenyum dan berkata sama-sama masih kaku aja lu KBH baru. Sementara itu langtian yang masih kebingungan segera bertanya bahwa mereka berdua belum pernah bertemu sebelumnya. Ia benar-benar ingin tahu mengapa Tuan Suang ingin memberinya kuali obat ini. Selain itu ia benar-benar membutuhkan kuali yang bagus dan ia benar-benar berhutang karena hal ini. Menanggapi pertanyaan tersebut pun Xiaoyan hanya tersenyum ringan kepada langtian. Langtian pun hanya bisa mengelah nafas sebelum akhirnya berkata jika Tuan Suang membutuhkan langtian di masa depan. Datanglah ke apotik langtian di daerah selatan kota kehancuran untuk mencari langtian. Xiaoyan pun segera terkejut setelah mendengar nama kota kehancuran. Xiaoyan pun segera bertanya kepada langtian dengan cara yang aneh apakah langtian ingin mencabik-cabik Xiaoyan di sini. Xiaoyan menyadari bahwa di kota kehancuran ini kecuali untuk penerimaan dodi baru dengan berbagai kekuatan. Hanya ada sedikit orang yang datang dan pergi pada waktu yang biasa. Xiaoyan pun bertanya-tanya mengapa langtian seorang alkemis hebat tidak pergi ke tempat lain untuk berkembang. Xiaoyan pun segera bertanya apakah langtian benar-benar berada di kota kehancuran. Langtian pun mengangguk dan berkata bahwa ia memang tinggal di kota kehancuran. Langtian pun dengan sedih menggelengkan kelapanya dan berkata bahwa ia tidak memiliki keluarga. Ia tidak tergabung dengan pasukan apapun dan belum pernah ke tempat lain untuk mencari pengalaman. Xiaoyan pun terkejut setelah mendengar penjelasan singkat dari langtian. Xiaoyan berpikir dengan ia tidak memiliki keluarga tidak bergabung dengan kekuatan apapun dan tinggal di tempat seperti itu. Belum lagi ia tidak memiliki kuali yang bagus dan tidak memiliki api surgawi. Namun dengan begitu tanpa diduga ia masih mampu berkultivasi menjadi peringkat tiga alkemis. Melihat langtian dihadapannya kebanggaan di hati Xiaoyan sebagai pemenang kejuaraan kompetisi ini pun menghilang tiba-tiba. Di depan usaha langtian ini kemampuan Xiaoyan benar-benar tidak berguna. Tepat ketika Xiaoyan dikejutkan oleh bakat luar biasa dari langtian ia pun segera menangkupkan tangannya kepada Xiaoyan. Ia segera mengucapkan terima kasih untuk kuali obatnya. Langtian akan pergi terlebih dahulu dan mereka akan bertemu di kemudian hari. Setelah itu ia pun segera mengucapkan selamat tinggal dan bergegas pergi. Akhirnya setelah pertandingan selesai dan penonton bubar Xiaoyan pun keluar dari arena dan bergabung dengan Zenny dan Li Shaolong. Setelah memberi selamat dan berbincang-bincang Xiaoyan pun mengusulkan untuk pergi ke kompetisi Yao Zun untuk melihatnya. Bersamaan dengan itu King Haoran berdiri di platform tinggi dan memimpin King Mu'er tetua kedua, ketiga, dan tetua kelima untuk pergi dengan tenang. King Haoran pun segera menghampiri Xiaoyan dan berkata jangan melihatnya dan pura-pura tidak mengenalinya. Xiaoyan yang baru saja mengikuti arus orang menuju ke kompetisi Yao Zun pun tiba-tiba mendengar suara dari King Haoran di benaknya. Sebelum Xiaoyan bisa bereaksi ia sudah melihat King Haoran dan lima orang yang mendekat. Melihat King Haoran yang muncul di depannya dengan tiba-tiba fikiran Zenny dan Li Shaolong pun berdengung pada saat yang bersamaan. Mereka menyadari bahwa keberadaan Xiaoyan pada saat ini telah terungkap. Akhirnya setelah bertemu Zenny, Li Shaolong, dan Xiaoyan pun segera menyapa dengan hormat pada saat yang bersamaan. Zenny segera berkata akhirnya ia bertemu dengan kaisar iblis. Sementara itu pada saat ini setelah Xiaoyan mendengar transmisi suara dari King Haoran, meskipun ia tidak mengerti apa yang sedang terjadi namun ia masih mengikuti instruksi King Haoran. Xiaoyan berpura-pura melihat King Haoran untuk pertama kalinya. Sementara itu King Mu'er yang berada di samping King Haoran yang semula cemas tentang penculikan Xiaoyan palsu. Pada saat ini setelah melihat Xiaoyan, ia pun merasa sangat senang. Namun ketika ia akan pergi untuk menyambut Xiaoyan, mata tajam dari King Haoran pun seketika mengarah ke arah King Mu'er. Menyadari hal tersebut, King Mu'er pun segera cembrut ketakutan dan buru-buru melangkah ke belakangnya. Akhirnya perbincangan pun segera terjadi di sana dengan King Haoran yang juga berpura-pura tidak mengenali Xiaoyan pada saat ini. King Haoran pun segera berkata sebelum akhirnya menoleh ke arah Xiaoyan dan bertanya siapakah ini. Baik Xenny dan Li Shaolong tersenyum masam ketika mendengar pertanyaan ini. Xenny pun segera menjawab dengan hormat bahwa ini adalah pengikutnya bernama Xiaoshuang. King Haoran pun tersenyum ketika mendengar kata-kata tersebut dan melambaikan tangannya. Ia berkata bahwa ini adalah nama yang sangat bagus. Bersamaan dengan itu sebuah gulungan sederhana segera muncul di tangannya dan mengalihkan pandangannya ke arah Xenny. King Haoran pun segera berkata bahwa ia memiliki skill bertarung kelas menengah tingkat D dan apakah aliansi bisnis mereka tertarik untuk melelangnya. Pada saat ini Xiaoyan benar-benar bingung dengan tindakan yang dilakukan oleh King Haoran. Pertama Xiaoyan harus berpura-pura tidak mengenalnya dan kemudian ia benar-benar mengeluarkan keterampilan bertarung kelas D dan mengatakan bahwa ia akan melelangnya. Xiaoyan bertanya-tanya apa sebenarnya yang akan dilakukan oleh saudara King ini. Namun Xiaoyan menyadari bahwa pada saat ini di tempat ini semua kekuatan besar telah berkumpul. Xiaoyan menyadari setiap gerakan dari King Haoran secara alami akan menarik perhatian dan bahkan tatapan banyak orang. Semua orang mengetahui bahwa King Haoran mengenal Xiaoyan. Dari sini Xiaoyan mulai sadar bahwa King Haoran benar-benar berhati-hati untuk keselamatan Xiaoyan. Sementara itu di sisi lain wajah Zeni berubah menjadi serius dan ia dengan cepat memperkirakan situasi di sini. King Haoran sudah seperti kakak tertua dari Xiaoyan oleh karena itu ia tidak akan menyakiti Xiaoyan. Selain itu ia juga sepertinya tidak pernah menginginkan resep yang berada di tangan Xiaoyan. Jika tidak King Haoran pasti akan membunuh Xiaoyan setelah ia mengirinkan token iblis darah. Zeni berpikir sepertinya King Haoran kali ini mencari Xiaoyan demi keselamatannya. Oleh karena itu tampaknya pada saat ini King Haoran benar-benar tidak memiliki niat jahat. Ia hanya bisa berharap bisa bekerja sama dalam sebuah drama seperti ini agar tidak dicuragai oleh orang banyak. Setelah memikirkan semua ini Zeni pun tiba-tiba mengerti. Wajah Zeni pun secara bertahap menunjukkan ekspresi kegembiraan yang tenang. Ia pun segera berkata bahwa kaisar iblis benar-benar bercanda. Mana mungkin mereka akan mempersulit kaisar iblis untuk melelang hal ini. Menanggapi hal itu King Haoran pun segera tertawa dan berkata bahwa Nona Zeni benar-benar orang yang luar binasa. Setelah itu King Haoran pun lanjut berbicara jika begitu mengapa Nona Zeni tidak mengikuti perlombaan yang akan diadakan oleh klan iblis. Mendengar perkataan tersebut Zeni menyadari bahwa itu adalah sebuah undangan bagi mereka. Pada saat ini Zeni tahu bahwa mereka tidak memiliki pilihan lain oleh karena itu Zeni pun mengangguk dalam diam. Akhirnya King Haoran dan lima orang lainnya segera membawa Zeni, Li Shaolong, dan Xiaoyan ke titik penerimaan dari klan iblis yang berada di kota Air Mata. Pada saat yang bersamaan Zeni pun segera mengambil kesempatan untuk mengirinkan pesan kepada Zeni Bufan. Akhirnya mereka pun segera terbang dipimpin oleh kaisar iblis. Di tengah perjalanan kaisar iblis memuji Xiaoyan karena telah berhasil menang dalam kompetisi. King Haoran benar-benar merasa sangat bangga dengan kemampuan Xiaoyan yang telah ia buktikan di pil pelis ini. Sementara itu Xiaoyan hanya tersenyum ringan dan berkata bahwa itu hanyalah kebetulan. Di sisi lain, Zeni sedikit terkejut dengan kurangnya kesombongan dari Xiaoyan. Zeni menyadari sudah menjadi sifat manusia untuk menjadi sombong dan sembrono. Tetapi pada saat ini ia tidak melihat hal tersebut di dalam diri Xiaoyan. Hal itu pun segera menimbulkan gelombang rasa aneh di dalam hatinya. Ia pun segera menatap ke arah Xiaoyan dengan tatapan yang sedikit aneh. Sementara itu merasakan tatapan dari Zeni Xiaoyan pun seketika menoleh. Angin kencang dari penerbangan mereka pun seketika meniup pakaian di tubuh Zeni. Lekukan sempurna terlihat jelas dengan tinggang polos dan jejak ketegasan tampak terkoyak. Xiaoyan sedikit teralihkan sejenak dan bergumam di dalam hatinya bahwa ini adalah benar-benar keindahan yang alami. Tak lama Xiaoyan pun dengan cepat mengalihkan pandangannya dengan ekspresi bingung yang seperti binasanya. Di sisi lain King Mu'er tanpa sadar melirik pemandangan ini dari jauh. Ia segera mengatuhkan giginya tanpa sadar dan ia pada saat ini tidak tahu apakah ia terbakar oleh amarah ataukah oleh cemburu. Sementara itu di sisi lain pada saat ini King Haoran juga dapat merasakan hal ini karena perasaannya yang sangat tajam. Semua ini bisa dilihat oleh matanya dan alisnya sedikit bergedut. Wajahnya memiliki ekspresi suram dan jejak kekecewaan muncul di matanya dan ia sedikit menghela nafas. King Haoran pun berpikir tampaknya Xiaoyan ini memang dipenuhi keberuntungan terhadap wanita. Buset bininya tiga lu kagak tahu apa. Singkat cerita akhirnya mereka pun segera sampai di aula resepsi yang begitu tenang dan elegan. King Haoran pun menatap ke arah Zeni dan Nisaolong sebelum akhirnya mempersilahkan mereka untuk duduk dan bersantai. King Haoran pun lanjut berkata di arena dari Pil Peles kekuatan besar tidak bisa lagi menahan diri. Situasi Xiaoyan benar-benar sangat mengkhawatirkan dan ia tidak punya pilihan lain selain membuat langkah yang buruk. Ia harap mereka berdua bisa memaafkannya atas tingkah lakunya sebelumnya. Mendengar hal tersebut, Zeni pun segera berkata bahwa ia mengerti kaisar iblis benar-benar sangat peduli terhadap Xiaoyan. Mendengar Zeni yang berbicara dengan lemah lembut, King Mo'er pun segera mendengu sebelum akhirnya berbalik. King Haoran pun menatap King Mo'er dengan keras dan memberi syarat kepada mereka untuk duduk. Begitu semua orang duduk, kulit King Haoran pun seketika berubah. Beberapa pria parubaya berpakaian ungu yang tampak bermartabat segera masuk. Pria parubaya itu secara alami adalah Zen Bu Fan, ketua dari aliansi bisnis yang telah menerima informasi. Zen Bu Fan pun segera berkata bahwa kompetisi Pil Peles benar-benar terlalu terbulu-buru. Selain itu sangat disayangkan mengapa kaisar iblis pergi meninggalkan kompetisi begitu tergesa-gesa. Menyadari kehadiran dari Zen Bu Fan, Zeni, dan Li Shaolong seketika terkejut. Sementara itu di sisi lain, King Haoran segera berdiri melangkah maju dan melambaikan tangannya yang besar. Ia segera berkata tentu saja Zen Bu Fan mengetahui kekhawatirannya. Oleh karena itu mohon maafkan atas situasi sebelumnya. Menanggapi perkataan tersebut ekspresi dari Zen Bu Fan pun pada saat ini mulai meredak. Tidak ada konflik kepentingan di antara kedua belah pihak pada saat ini. Oleh karena itu mereka pun segera bersantai dan mulai berbincang-bincang. Zen Bu Fan pun segera menolek arah Xiaoyan dan mulai berbicara. Ia berkata bahwa mereka akhirnya bertemu lagi. Tuan Muda Xiaoyan ini benar-benar seorang pahlawan yang terlahir sebagai seorang anak laki-laki. Tuan Muda Xiaoyan benar-benar telah menjadi juara dalam pertandingan. Xiaoyan pun buru-buru menjawab bahwa Presiden Zen benar-benar terlalu berlebihan. Sementara itu di sisi lain, King Haoran pun segera berkata kepada Zen Bu Fan bahwa ia berterima kasih kepada Presiden Zen. Ia berterima kasih atas nama Xiaoyan untuk kompetisi ini. Zen Bu Fan pun segera berbicara dengan santai karena persahabatan antara Kaisar Iblis dan Xiaoyan. Maka ia akan membantu dengan apapun yang bisa ia lakukan. Sementara itu Xiaoyan pada saat ini tertegun dan tidak tahu harus berkata apa-apa. Zen yang melihat ke arah Xiaoyan pun segera menjelaskan kepada Xiaoyan dengan suara rendah. Xiaoyan tiba-tiba menyadarinya dan buru-buru melangkah maju untuk berterima kasih kepada Zen Bu Fan. Melihat hal tersebut, Zen Bu Fan pun segera berkata bahwa Tuan Xiao tidak perlu terlalu sopan. Terlebih lagi mereka adalah mitra kerjasama. Ramuan dari Tuan Xiao telah membuat aliansi bisnis mereka menjadi jauh lebih baik. Namun pada saat ini ia ingin tahu apakah Tuan Xiao memiliki niat kerjasama lebih lanjut atau tidak. Ramuan Tuan Xiao ini memiliki potensi pasar yang sangat besar. Jika itu bisa diproduksi secara massal maka ia yakin itu akan dapat mematahkan posisi monopoli Ramuan Istana Alkemis. Selain itu pada saat yang bersamaan hal itu juga akan memberikan Tuan Xiao banyak uang. Dengan begitu maka Tuan Xiao benar-benar akan mendapatkan keuntungan yang besar. Jika Tuan tertarik dan menginginkan sesuatu maka aliansi bisnis akan memuaskannya. Mendengar hal tersebut Xiaoyan pun seketika menangkupkan tinjunya kepada Zen Bu Fan. Xiaoyan pun segera berkata ketika ia pertama kali tiba di tanahnya. Berkat bantuan aliansi semua pilihan diproduksi oleh Xiaoyan di masa depan akan diserahkan ke aliansi bisnis untuk dijual. Mendengar Xiaoyan yang berbicara seperti itu Zen Ni pun segera mulai berbicara. Zen Ni berkata bahwa ia khawatir dengan kekuatan Tuan Xiao sendiri. Ia tidak akan dapat memenuhi kebutuhan dari aliansi bisnis. Jika Tuan bersedia bekerja sama dengan aliansi bisnis mereka dan aliansi bisnis mereka akan memperbaiki dalam base dan bertindak sebagai agen dengan otoritas penuh. Pada saat ini Xiaoyan tidak menyangka bahwa Zen Ni akan berbicara untuk pertama kalinya. Selain itu yang ia bicarakan adalah tentang rahasia yang tidak ingin Xiaoyan mengungkapkan. Xiaoyan menyadari bahwa tujuan mereka ini adalah meminta resep dari pil pemurnian tersebut. Melihat ketidaksenangan di wajah Xiaoyan, Zen Ni pun berdebar-debar di dalam hatinya. Namun setelah merasakan sesuatu ia pun langsung menjelaskan mengenai kerahasiaan resep yang dikhawatirkan oleh Tuan Xiaoyan. Aliansi bisnis bersedia menjaminnya dengan reputasinya. Selain itu pada saat ini ada kaisar iblis yang juga bisa menjadi saksi mereka. Selain itu tentu saja aliansi bisnis juga menyadari pentingnya resep ini untuk seorang alkemis. Oleh karena itu secara alami mereka memahami kekhawatiran dari Tuan Xiaoyan. Selain itu mungkin Tuan Xiaoyan tidak mengetahui sesuatu. Sejak Tuan keluar dari runtuhan kuno ada desas-desus bahwa Tuan telah memperoleh semua resep dari kaisar iblis tua. Saat ini semua kekuatan utama siap untuk bergerak dan Tuan Muda berada dalam situasi yang mengerikan. Meskipun Tuan Muda mendapat dukungan dari kaisar iblis namun tidak akan mungkin bisa tinggal di wilayah iblis selamanya. Selain itu pada saat ini kekuatan Tuan Muda Xiaoyan masih berada di bintang tiga dodi. Sementara itu di luar banyak orang-orang kuat yang tatar hitung jumlahnya yang mencari Tuan Muda. Oleh karena itu akan sangat sulit untuk mempertahankan resep tersebut. Ekspresi Xiaoyan pun sedikit berubah setelah mendengar apa yang dijelaskan oleh Zenny. Semua yang dijelaskan oleh Zenny ini benar-benar-benar. Semua yang dijelaskan oleh Zenny ini memang benar. Kekuatan Xiaoyan sendiri masih sangat rendah dan itu jauh dari cukup untuk menjaga resep yang telah dititipkan kepadanya. Namun pada saat ini Xiaoyan masih berpikir jika untuk menyerahkan resep maka Xiaoyan pasti akan menolak di dalam hatinya. Hati Xiaoyan pada saat ini dilanda dengan perasaan campur aduk dan wajahnya menjadi acuh-tacuh. Melihat keheningan yang terjadi Zenbu Fan pun akhirnya mulai membuka mulutnya. Ia berkata bahwa bekerja sama dengan aliansi bisnis mereka memiliki banyak keuntungan. Selain itu jika mereka mengumumkan bahwa resep telah jatuh ke tangan aliansi bisnis mereka. Tentu akan banyak kekuatan yang menyerah menginginkan Tuan Muda Xiaoyan dan menghindari banyak masalah di masa depan. Selain itu jika Tuan Muda Xiaoyan bergabung ketika pemurnian bahan dan biaya tenaga kerja semuanya akan ditanggung oleh aliansi bisnis. Tuan Muda Xiaoyan akan mendapat 30% dari semua pendapatan yang ada. Mendengar hal itu Xiaoyan pun berpikir bahwa 30% dari total pendapatan yang diusulkan oleh aliansi bisnis ini sudah cukup. Namun pada saat ini Xiaoyan masih ragu untuk menyerahkan resep dan ketika hendak berbicara King Muir tiba-tiba melompat dan mulai berbicara dengan keras. Ia berkata apakah itu hanya satu-satunya keuntungan. Jika hanya seperti itu maka Xiaoyan bisa bekerja sama dengan klan iblis mereka dan ia akan memberinya 40%. Jika Xiaoyan masih kurang maka ia akan memberinya 50%. Kekuatan dari klan iblis mereka tidak akan kalah dengan aliansi bisnis. Melihat King Muir yang berapi-api semua orang pun seketika terdiam. Sementara itu ada rasa sakit yang menusuk yang tidak dapat dijelaskan di dalam hati Zenny. Ketika King Muir memandang ke arah Xiaoyan dengan tatapannya, Zenny merasakan sesuatu yang merobek hatinya. Hmm, ia tidak bisa menjelaskan mengapa ia merasa seperti ini tetapi Zenny merasakan kehilangan di hatinya. Sementara itu di sisi lain Zen Bufan pun hanya mampu menggelengkan kelapanya. Ia berkata bahwa ia belum pernah melihat negosiasi yang seperti itu di dalam hidupnya. King Muir pun terdiam setelah mendengar perkataan dari Zen Bufan. Sementara itu King Haoran segera menegur King Muir dan memerintahkannya untuk kembali dan jangan main-main. Ia pun segera menangkupkan tangannya ke arah Zen Bufan dan meminta maaf atas tingkah laku dari adiknya. King Muir pun akhirnya kembali bersembunyi di belakang King Haoran dan terdiam dengan sedikit rasa kesal. Sementara itu King Haoran pun segera berkata bahwa mereka mengakui apa yang dikatakan oleh Presiden Zen memang benar. Selain itu dalam hal kerjasama aliansi bisnis adalah pilihan yang pertama. Ia pun segera menoleh ke arah Xiaoyan dan berkata bahwa adik bisa memikirkan hal ini. Menanggapi perkataan dari King Haoran, Zen Bufan pun akhirnya lanjut berbicara. Ia segera berkata karena kaisar iblis sangat jujur maka Zen Bufan akan mengatakan yang sebenarnya. Tuan Xiaoyan mungkin tidak memiliki pilihan lain selain bekerja sama dengan aliansi bisnis. Begitu kata-katanya keluar semua orang seketika terkejut dan berusaha dengan keras untuk mencari tahu apa arti dari kata-kata itu. Sementara itu Zen Bufan berhenti melihat reaksi semua orang dan dengan lembut meremas lapak tangannya ke dalam seolah-olah semuanya telah terkendali. Akhirnya Zen Bufan pun segera bertanya kepada semuanya apakah mereka tahu alasan mengapa Tuan Xiaoyan aman di sini. Xiaoyan dan beberapa orang pun menggelengkan kelapanya hingga akhirnya Zen Bufan pun dengan bangga mulai menjelaskan. Ia berkata bahwa itu karena Tuan Xiaoyan masih mendiskusikan masalah kerjasama dengan aliansi bisnis mereka. Selain itu banyak dari orang-orang yang menginginkan Tuan Xiaoyan juga bekerja sama dengan aliansi bisnis. Oleh karena itu pada saat ini mereka masih menahan pergerakan mereka untuk mendapatkan Tuan Muda Xiaoyan. Jika kerjasama di antara Tuan Xiaoyan dengan aliansi bisnis mereka gagal maka mereka tidak akan khawatir lagi. Dengan begitu mereka akan langsung mengerahkan semua kekuatan mereka untuk mencari Tuan Xiaoyan. King Haoran pun seketika menunjukkan ekspresi khawatir dan berbisik di telinga Xiaoyan. Ia berkata bahwa apa yang dikatakan Presiden Zen ini memang benar. Selain itu kakak laki-laki dari Presiden Zen ini adalah pemimpin dari ras manusia. Xiaoyan pun sedikit terkejut setelah mendengar penjelasan dari King Haoran. Keluarga Zen ini memiliki dua kekuatan dari enam kekuatan utama yang berada di seluruh benua Dodi. Tidak heran pada saat ini ia berbicara dengan sangat percaya diri. Akhirnya setelah lama berpikir Xiaoyan pun menghala nafas sebelum akhirnya mulai berbicara. Xiaoyan berkata niat aslinya untuk memurnikan obat hanya untuk mencapai peringkat kelima kaisar. Xiaoyan tidak memiliki ide untuk mendapatkan keuntungan seperti uang dan harta lainnya. Begitu ucapan ini keluar King Haoran pun seketika tertegun. Ia tidak menyangka bahwa Xiaoyan tidak berambisi terhadap harta dan ia akan memiliki masa depan yang cerah. Sementara itu Zen ini merasa sedih untuk beberapa saat dan kelapanya tertunduk. Ia merasakan kehilangan yang tak terlukiskan di dalam hatinya tanpa alasan yang jelas. Sementara itu di sisi lain Zen Bu Fan pun segera bertanya apakah Tuan Muda Xiaoyan ingin mencapai peringkat kelima kaisar. Apakah Tuan Muda Xiaoyan memiliki alasannya? Bisakah Tuan Muda Xiaoyan menyebutkannya agar aliansi bisnis bisa membantu? Mendengar hal itu Xiaoyan pun ragu-ragu untuk mulai berbicara. Masalah ini sangat penting dan Xiaoyan tidak bisa mengeluarkan sepatah katapun. Jika tidak maka itu akan menjadi pertumpahan darah lagi dan menyeret klannya menuju ke bawah. Melihat Xiaoyan yang bingung, King Haoran pun mulai berbicara untuk membantu Xiaoyan. King Haoran berkata sepertinya hal ini dikarenakan untuk anggota klannya. Ketika seorang alkemis mencapai peringkat kelima kaisar, statusnya akan naik dan keluarganya juga akan ikut naik. Dengan begitu maka klannya juga akan berkembang pesat. Keluarga Xiaoyan dapat dengan cepat memperoleh sejumlah besar dana untuk mengembangkan generasi mendatang. Dengan begitu maka klan Xiao akan memiliki kekuatan yang kuat di masa depan. Mendengar hal itu, Zhen Bu Fan pun mengangguk dan berkata bahwa hal itu memang sangat bagus. Terlebih lagi dengan bantuan dari aliansi bisnis sebagai pendukung maka klan Xiao akan memiliki fondasi yang kuat. Setelah mendengar apa yang dikatakan oleh Zhen Bu Fan, hati Xiaoyan pun pada akhirnya tergerak. Meskipun itu bukanlah tujuan awal Xiaoyan namun itu benar-benar berguna untuk klannya. Xiaoyan pun diam-diam mengambil keputusan dan berpikir jika Xiaoyan ingin menang di tempat seperti benua Dodi ini. Maka Xiaoyan harus menjadi orang yang kuat dan memperkuat keluarganya sendiri. Xiaoyan harus membentuk kekuatannya sendiri dan bertindak sebagai raja. Namun ketika Xiaoyan memikirkan hal ini ada sebuah permasalahan yang membuat Xiaoyan sangat tertekan. Pada saat ini klan Xiao bahkan tidak memiliki Dodi Bintang 4 sama sekali. Xiaoyan pun segera bertanya apa yang harus mereka lakukan tentang hal ini. Menanggapi perkataan tersebut, Zhen Bu Fan pun segera berkata jika klan Xiao ingin menjadi kuat mereka harus keluar dari Dizou terlebih dahulu. Lingkungan kultifasi di sana tidak dapat dibandingkan dengan negara bagian di Yuan. Namun tidak akan mudah untuk mendapatkan pijakan di negara bagian di Yuan. Aliansi bisnis memiliki banyak wilayah di kota Juxi. Jika Tuan Xiaoyan bekerja sama dengan aliansi bisnis mereka maka aliansi bisnis akan dapat menyediakan wilayah khusus untuk klan Xiao sebagai basis pengembangan. Tuan muda memiliki hubungan yang sangat dekat dengan Kaisar Iblis. Oleh karena itu bagaimana jika wilayah ini diatur dekat dengan wilayah klan Iblis? Dengan support dari aliansi bisnis dan tempat yang dekat dengan klan Iblis bukankah itu sesuatu yang sempurna? Mendengar hal tersebut Xiaoyan pun terdiam karena Xiaoyan masih perlu waktu untuk memilah fikirannya. Xiaoyan pun segera berkata dengan sopan bahwa Xiaoyan akan berterima kasih atas kebaikan dari Presiden Zen. Namun permasalahan ini benar-benar terlalu mendadak dan bagaimana jika Xiaoyan memikirkannya untuk satu malam? Zen Bu Fan pun mengelah nafas lega setelah ia mendengar perkataan dari Xiaoyan. Jika Xiaoyan berniat untuk memikirkannya maka masih ada harapan untuk aliansi bisnis. Akhirnya setelah mencapai sebuah keputusan King Haoran pun segera melambaikan tangannya dan mulai mengatur resepsi. Ia pun segera berkata semua orang pasti telah lelah di penghujung hari. Oleh karena itu ia telah menyiapkan perjamuan untuk tamu-tamu terhormat. Akhirnya pada saat ini dua kekuatan utama sedang bergabung dan mereka benar-benar peduli dengan keselamatan Xiaoyan. Oleh karena itu tidak ada yang berani merebut orang dari tangan kedua kekuatan utama ini. Terima kasih telah menonton!